Seorang mahasiswa ditembak saat sedang tertidur pada Sabtu 4 Februari 2023. Mahasiswa Universitas Batu Raja bernama Ovi tersebut ditembak saat sedang tidur di posko KKN di Desa Karangendah, Lengkiti, Organ Komering Ulu, Sumatera Selatan. Ovi diketahui ditembak di bagian pantat sebelah kanan. Akibat dari tembakan tersebut, Ovi mendapatkan luka tembak seukuran setengah sentimeter. Korban pun langsung dilarikan ke rumah sakit. Diduga Ovi ditembak oleh senapan angin. Kini korban dirawat di rumah sakit Dr. Nosmir Batu Raja. Kejadian bermula ketika Ovi sedang tidur bersama teman-teman KKN satu poskonya di rumah singgah Desa Karangendah. Saat tertidur, teman-teman Ovi dikagetkan dengan suara tembakan bersamaan dengan teriakan kesakitan Ovi. Salah satu saksi mengukapkan, sebelum kejadian sempat terjadi gesekan antara mahasiswa KKN dengan warga setempat. Gesekan tersebut terjadi di sebuah acara yang diselenggarakan di desa setempat. Di desa tempat kejadian diketahui ada dua kelompok yang sedang melaksanakan KKN. Sedangkan korban penembakan berada di kelompok kedua. Ovi pun diduga menjadi korban salah sasaran. Sebenarnya pihak warga sekitar dan masyarakat KKN sudah didamaikan, namun salah satu warga sekitar masih belum puas dan menembak mahasiswa saat sedang tertidur. Sementara itu, Rektor Unbara Lindawati mengungkapkan pihaknya akan bertanggung jawab atas kejadian tersebut. Pihaknya pun akan mengawal kasus ini. Wadapun Kapol Resoku AKBP Arief Harsono juga menyebutkan polisi tengah mendalami kasus tersebut. Jangan lupa follow, like, dan subscribe sosial media. Terima kasih telah menonton!